Halo teman-teman, video trip saya kali ini agak spesial nih teman-teman karena bertepatan dengan arus balik lebaran 2024 oh iya, sebelumnya saya mau mengucapkan minal aidin wal faizin ya teman-teman mohon maaf lahir dan batin kalau saya ada salah-salah kata selama ini nah, kembali ke video trip saya kali ini jadi saya memulainya dari terminal bungurasi Surabaya teman-teman menuju ke Bekasi dengan menggunakan unit atau armadanya KYM Trans yang memiliki rute Surabaya-Jakarta PP nah, bagaimana keseruan saya bersama unit KYM Trans dari Surabaya menuju Bekasi? yuk kita tonton saja videonya sampai dengan selesai dari terminal bungurasi kota Surabaya, saya ucapkan selamat menyaksikan sekarang hari Jumat tanggal 12 April 2024 sekarang jam 16.20 teman-teman, saya sudah sampai di terminal bungurasi nah, seperti ini teman-teman kondisi di terminal bungurasi masih belum terlihat kepadatan penumpang di arus balik kali ini teman-teman untuk titik-titik pemberangkatannya itu ada di jalur 25 atau jalur 26 teman-teman jadi, kita menuju ke jalur pemberangkatan ini ada unit KYM Trans di sebelah kiri dan unitnya Mawar teman-teman di sebelah kanan jadi, nanti bisanya itu jadwalnya jam setengah 8 malam nih teman-teman ini ada unitnya Sugeng Rahayu nih, ditambah unitnya Manggala dan di sini juga sudah tersedia unitnya KYM Trans yang suite kelas nih di jalur keberangkatan oke, jadi jam keberangkatan masih sekitar berapa ya? 2 atau 3 jam lagi ya, masih lama jadi, saya mau cari makan dulu nih teman-teman biasanya di belakang bus-bus ini banyak tempat atau penjual makanan nah, ini ada juga unitnya Sinar Jaya nih teman-teman suite kelas sudah terparkir di jalur keberangkatan nih ada 2 unit nih, Sinar Jaya yang suite kelas oh, ini bagus nih yang Adiputro nya nih, keren jadi kalau Sinar Jaya itu di jalur paling belakang nih teman-teman jadi, begitu penumpang full tinggal berangkat keluar nih jalurnya sekarang masih jam setengah 6 sore teman-teman dan ini baru saja masuk unitnya Sinar Jaya Double Decker kalau nggak salah, ini tujuan akhirnya pondok cabe deh soalnya saya pernah naik unit ini nih teman-teman waktu awal-awal Sinar Jaya Double Decker masuk di terminal Surabaya ini ini yang 28 DD waktu itu saya berapa ya, 1 DD atau 2 DD ya lupa dan di belakangnya ada unitnya Restu nih, Luturi Panda eh, bukan deh Sinar Mandiri dan di belakangnya juga sudah tersedia unitnya Mawar teman-teman ditambah unitnya KM Trans nah ini 2 armada terbaru dari KM Trans nih teman-teman tanpa Hello TV yang di sebelah kanan ini yang suite kelasnya nih teman-teman jadi beginilah suasana arus balik di terminal Purabaya atau terminal Bungurasi Surabaya teman-teman nah ini unitnya Sinar Jaya yang suite kelasnya diberangkatkan teman-teman ini yang dari Adiputro nih sumpah keren banget nih Sinar Jaya suite kelasnya yang dari Adiputro nih ada unitnya M Trans nih teman-teman yang terhonton baru saja masuk di terminal Bungurasi Surabaya oh ini ada Bisa ya nih baru masuk jadi buat teman-teman yang mau pesan tiket BUS M Trans untuk wilayah sekitaran Bekasi bisa menghubungi saya teman-teman terus saya bantu tiket untuk tiket pemesanannya ini unit dari M Trans Tronton teman-teman nah itu ada unitnya 27 Trans teman-teman dia pakai bodi CB5 nih dan ini unitnya M Trans diberangkatkan nih teman-teman dari terminal Bungurasi di Surabaya oh ini ada unitnya Jaya Jaya Utama ini bis rute mana ya buat kalian yang tahu rute bis ini boleh komen teman-teman di kolom komentar video saya jadi tadi habis solat magrib pas saya keluar tiba-tiba hujan teman-teman ini mulai turun hujan nih di terminal Purabaya ini ini ada salah satu kru yang lagi benerin AC nih nah itu juga ada unitnya KYM Trans nih yang berangkat jam 7 atau sengah 7 ya ini ada aku yang lagi hujan-hujanan nih teman-teman lagi benerin AC ACnya mati atau gimana ya saya juga kurang tahu sekarang kondisinya malah makin deres nih teman-teman hujannya turun ini ada unitnya Sugong Rahayu Sugong Rahayu juga ternyata ini saya juga baru tahu unitnya Sari Indah nih teman-teman tuh Sari Indah tuh hujannya makin deres teman-teman untungnya saya udah sampai di terminal Bungurasi ini dari jam 5 tadi jam 5 apa jam berapa ya jam 5 kalau masih di jalan mepet hujan-hujan kayak gini kan jadi makin parah oke teman-teman barusan saya dikasih perinan tiketnya nih teman-teman dan ini saya tutup soalnya ada nomor telpon saya nih jadi saya ikut yang seri A3 juga Sumaryono jam keberangkatannya itu sebentar jam 19.30 dari terminal Bungurasi atau jam setengah 8 malam dan perkiraan tiba di bulan kapal Bokasi Timur jam setengah 5 pagi teman-teman dan ini harga tiketnya nih 410 ribu sudah termasuk servis makan satu kali oh apa ini mohon hadir 30 menit sebelum jam keberangkatan dan barusan juga saya di WA sama pihak dari Cayenne Trans jadi dikasih tahu kalau unitnya sudah berangkat dari garasi dan sebentar lagi masuk di terminal Bungurasi ini teman-teman jadi kita tunggu aja nih teman-teman di luar juga hujannya sudah berhenti nih masih ada gerimis kecil-kecil sih ya it's okay lah dan saya baru tahu teman-teman ternyata ini loh bisnya yang berangkat jam setengah 8 udah dari tadi ternyata kita masuk teman-teman nah ini saya duduk di A3 sekarang jam 19.20 teman-teman jadi 10 menit lagi bisnya mau diberangkatin masih nunggu beberapa penumpang nah ini unit yang bakalan mengantarkan kita kembali ke kota Bekasi nah ini unitnya persiapan diberangkatkan teman-teman diberangkatkan teman-teman selamat menikmati selamat menikmati ya 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 ini kita persiapan masuk di garasinya KYM trans nih temen-temen jaraknya itu dari terminal ya kurang lebih sekitar 20 atau 25 menit ya dari terminal Bungu Rasih jadi kita mau biasanya ngambil penumpang dulu nih temen-temen satu atau dua penumpang tadi ya kedengarannya oke temen-temen sebelumnya saya mau minta maaf soalnya tadi dari garasi selepas dari garasinya karena KYM trans itu saya tertidur dan konyol-konyolnya lagi kok bisa ya baterai saya low-speed total loh temen-temen nggak tahu kenapa ini jadi begitu turun saya buru-buru nge-charge handphone nah jadi pas service makan itu saya nggak ngerekam temen-temen dan sekarang sudah jam 11 malam saya berada di KM 519 atau lebih tepatnya di rumah makan RPT temen-temen nah ini jadi rumah makan favorit buat saya sih kalau dari arah Malang atau enggak Surabaya soalnya menu nya persemanan dan masakannya juga enak-enak temen-temen dan tadi saya sudah menyelesaikan servis makan saja berarti saya masih menunggu unitnya diberangkatkan biasanya istirahatnya kurang lebih 30 menit nih temen-temen nah ini unit kita oke temen-temen bisnya mau diberangkatkan nih yuk kita naik langsung ke armadeng setelah istirahat kurang lebih 30 menit bus diberangkatkan kembali menuju Jakarta temen-temen dan disini kondisi baterai saya tinggal 20% lagi karena ini bodi lama jadi belum tersedia tempat untuk nge-charge per unitnya temen-temen eh per bangkunya maksudnya temen-temen jadi nanti saya lanjutnya pas sudah sampai aja kali ya temen-temen oke temen-temen tepat jam setengah 6 pagi saya sudah sampai di bulak kapal makasih timur dan ini bisnya temen-temen temen ya langsung menuju ke polis oke terima kasih buat temen-temen yang sudah menyaksikan video video saya kali ini sampai bertemu di next video saya selanjutnya oke terima kasih terima kasih terima kasih